Intro Dialog dan silaturahmi tokoh-tokoh lintas agama Berikrar terkait dengan komitmen kebangsaan tokoh lintas agama Jakarta Timur dalam mewujudkan pemilu damai tahun 2024 Diadakan oleh Forum Perhukunan Umat Beragama Kota Administrasi Jakarta Timur Tanggal 16 November tahun 2023 Gegiatan dimulai dengan oleh Sudin Kebudayaan Dengan penampilan musik Melayu Dengan Tari Selamat Datang Pembukaan oleh MC Kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya Dilanjutkan pembacaan doa laporan Ketua Panitia Tokoh lintas agama dengan pakaian khas Masing-masing melakukan pembacaan deklarasi komitmen kebangsaan Tokoh lintas agama Jakarta Timur dalam mewujudkan pemilu damai tahun 2024 Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan ikral Pengurus KSK Durian Sawit Dan pengurus wadah komunikasi pelayanan umat beragama WKPUB Jakarta Timur Lalu terakhir ditutup dengan adanya penanda tanganan Prasasti, Kelurahan Sadar, Perhukunan Kelurahan Durian Sawit Oleh Wali Kota Jakarta Timur, KAKAM Kemenak Dan Ketua FKUB Jakarta Timur Lalu ada penanda tanganan komitmen kebangsaan Dalam mewujudkan pemilu damai tahun 2024 Oleh Tokoh lintas agama dan Forkopimpo Wali Kota Jakarta Timur, Mohd Anwar S.S.I.M.A.P Melakukan sambutan sekaligus membuka secara resmi Sosialisasi pemilu damai tahun 2024 Kemudian dilakukan ramah-tamah Dan diakhir dengan sosialisasi pemilu damai 2024 Dengan pemateri dari KPU Bawaslu, FKUB, dan Katip Surya PWN Demikian beritanya dari Jakarta Timur Kami melaporkan Kami melaporkan Kepala Kampur Perjalanan Agama Jakarta Timur Kami melaporkan Kami melaporkan Kepala Kampur Perjalanan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur Kami melaporkan Yang kami melaporkan Yang kami melaporkan Kepala KPU Bawaslu Kepala Administrasi Jakarta Timur Yang kami melaporkan Kepala FKUB di Jakarta Yang kami melaporkan Yang kami melaporkan Kepala FKUB Kepala Administrasi Jakarta Timur Yang kami hormati kedua bagian lingkaran Yang kami hormati para guru SRTA Seluruh daripada seluruh daripada Yang kami hormati para tokoh lintas agama Tokoh masyarakat Para ketua umum lembaga keagamaan Dan para ketua umum organisasi masyarakat Ibu bapak undangani Pagi hari acara ini Semua sama kita bisa hampir Dalam rangka Berikuti acara perbukaan Dan silahkan menemui tokoh lintas agama Komitmen kebangsaan Komitmen kebangsaan tokoh lintas agama Jajah tertibur Dalam rangka menunjukkan Komitmen tahun 2024 Dalam rangka memberikan di hari Komitmen kebangsaan Komitmen kebangsaan Tahun 2023 Di kota Dengan memaharap Rahatuhan yang maha kuasa Kami warga masyarakat Kulantin salit Dan mana kemaharap Dan mana kemaharap Kulantin salit BKWB Jakarta Timur Dengan penuh kesadaran Menyatakan sikap dan bergirka Satu, menunjuk tinggi persatuan dan disatuan demi keutuhan bangsa dan dana-dana ekonomi teknisinya. Dua, bersungguh-sungguh dalam menjaga keutuhan NKI dengan senang biasa berpupaya sebuah tenaga, meredam potensi konflik di lasak rata, dan menyelesaikan dengan menyesuaikan keperluan yang tak. Tiga, siap memberikan kontribusi terbaik, penuhi terwujudnya masyarakat yang kukuh, damai, dan sejahtera dengan kebebasan kegalan dan ibadat sesuai agama dan kepercayaan yang masing-masing, yang berdasarkan pantasila dan undang-undang besar di 1995 ini. Empat, menolak segala bentuk provokasi, anakisme, dan radikalisme yang dapat memetaklah perhubungan antar-umat datang. Lilihan, menjadi karya terdepan dalam menjaga aktivitas dan amanan wilayah dan habis dalam antaman manuten masing-masing. Mohon kenal untuk komitmen kebangsaan dalam rata menunjukkan sukses penjagaan pemilu dan pilkana tahun 2024. Kami, tokoh-kokoh hitas agama, kota administrasi Jakarta Timur, Berkomitmen Satu, menjaga dan mengelihara perhubungan hidup Ingeran umat beragama dan antar-umat beragama Dalam rangka merawat keberdekaan Dalam rangka merawat keberdekaan Serta persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia Berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 Dan wadah negara kesatuan Republik Indonesia Dua, menolak segala bentuk politik identitas Kampanye hitam Kampanye hitam Kampanye penemuan sasaran Berita pohon atau pohon Uncah keberdekaan Serta politik kuat Yang dapat menyebabkan terjadinya perpecahan Dan pengusuhan Serta konflik sosial dimasalkan Tidak Tidak menggunakan rumah ibadah Sebagai tempat kampanye Atau aktivitas politik praktis Atau aktivitas politik praktis Sebagai menelawangan yang tertuang Dalam peraturan perundang-undangan Empat Mendukung sepenuhnya Pelaksanaan Pemilu dan Pintaga tahun 2024 Pelaksanaan Pemilu dan Pintaga tahun 2024 Agar berlangsung jujur Adil Sejuk Aman dan damai Sebagai salah integrasi bangsa Dan wujud Kedaulatan Hakyat Dan wujud Kedaulatan Hakyat Lima Bersama-sama pemerintah Dan seluruh lapisan masyarakat Menjaga Membeli alat keamanan Serta ketertiban umum Dalam perangkat Mengwujudkan Situasi kondusif Situasi kondusif Di wilayah kota Administrasi Jawa Timur Menuju sukses Jakarta Untuk Indonesia Menuju sukses Jakarta Untuk Indonesia Demikian konten ini dibuat Secara bersama-sama Dan sungguh-sungguh Untuk dilaksanakan Dengan penuh tanggung jawab Jakarta 16 November 2023 Terima kasih Terima kasih Mungkin ada Giat apa hari ini? Saat yang Dalam rangka Memperlihatkan Hari Toleransi Internasional Itu kita implementasikan Terkait dengan Persiapan Pemilu dan Pemilukaja 2024 Lomba, upaya untuk menunjukkan pemilu yang damai, yang sedih, yang adil, dan seterusnya itu, maka kita di Jakarta Timur mulai ada deklarasi bersama. Seiring dengan itu, bentuk-bentuk konkret seperti ada ikrar kebersamaan Kelurahan Zahir Perhukunan, itu komunitasnya lintas iman, kemudian ikrar wadah komunikasi dan pelayanan tempat beragama di KPUB, itu juga lintas iman. Bersama-sama kita menggerakkan, menghukum persiapan pemilu lombat yang damai, itu sebenarnya fokusnya di sana. Tujuan yang konkretnya dalam acara ini apa? Tentu memperkokoh kerukunan dalam kehidupan lintas iman, kehidupan antar etnis, dan ras, dan seterusnya. Keberagaman, kerukunan dalam keberagaman kita, di Jakarta Timur. Harapan Bapak dari WKPUB apa? Kami semakin terpukuk di dalam membangun kebersamaan yang terwujud di dalam aktivitas-aktivitas bersama untuk membangun persaudaraan sejati. Melalui berbagai kegiatan yang tentu saja BKPUB rencanakan dengan program-program itu berkolaborasi baik dengan pemerintah, khususnya juga dengan FKPUB dan juga lembaga-lembaga lain seperti juga KSK gitu. Karena banyak kegiatan-kegiatan BKPUB, diantaranya itu upaya untuk mengatasi gisi buruk dan stunting, itu kami kerjasama dengan kader Osiandu, Puskesmas, dan juga para komunitas lintas iman. Nah, itu kami sebenarnya sudah berjalan di enam kecamatan di Jakarta Timur. Kemarin pandemi, baru berjalan lagi, sekarang baru bangun lagi tiga kecamatan. Jadi, itu yang terus kembali kami ingin upayakan untuk mendukung pemerintah di dalam upaya mengatasi masalah stunting. Ijin Pak, nama lengkap Bapak? Saya Pendeta Hosea Soekarno. Sebagai apa, di WKPUB? Di WKPUB saya sebagai Ketua Umum, dan di FKPUB sebagai Pakai Sekretaris. Baik, terima kasih Pak Hosea, sukses selalu. Terima kasih. Waalaikumsalam, hari ini adalah kegiatan peringatan Hari Toleransi Internasional, yang itu jatuh pada tanggal 16 November. 16 November, visi misi dari acara ini apa ya Pak? Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menghargai keberagaman yang ada di dunia ini. Jadi, itu baik keberagaman suku, bangsa, ada di dunia, termasuk di dalamnya keberagaman atau perbedaan beragama. Itu kita harus toleransi, harus menghormati. Pak Haji sendiri sebagai Ketua FKUB Jakarta Timur, bagaimana Pak? Harapan Pak Haji sendiri ke depannya, FKUB ini? Harapannya, supaya kita apalagi nanti kan menjelang, kita melaksanakan pemilu, pemilu kada, FKUB itu khususnya di Jakarta Timur, tercinta suasana yang konduksif, aman dan damai. Dengan dukungan para tokoh agama, para tokoh-tokoh dari lintas agama. Pada hari ini kan kita juga ada deklarasi dari tokoh-tokoh lintas agama itu ya, dari lembaga keagamaan, semacam MUI, MU, Muhammadiyah, dan yang lain-lainnya. Itu mereka mendeklarasikan komitmen kebangsaan dalam rangka mewujudkan pemilu 2024 yang damai. Terima kasih telah menonton!